Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Rajukla Kopi Kali ini kita akan minum kopi yang di Lombok Yaitu kopi dari Kopi Sasa Sade Dimana kopi ini adalah kopi yang ditumbuk Pemadukan antara kopi hitam dengan beras Beras, perkeningan adalah 50% berarti 50% Kita isi dulu ya Kali ini kita menggunakan mocha pot Untuk menyidup kopi Dari Sasa ini Kita coba dulu Apakah dia berhasil atau tidak Karena ini sudah halus sekali kopinya Oke, kita taruh Kali ini Kali ini kemudian kita letakkan ke sini kemudian kita pasang filter filternya kita bahasnya dulu letakkan di kaya kebesaran letakkan filternya di atasnya kemudian kita bakar kopi yang kita gunakan adalah kopi dari sasa sadeh kopi yang kita gunakan adalah kopi dari sasa sadeh yaitu di mana kopi yang digabungkan antara kopi dengan beras jadi kita tidak tahu apakah hasilnya akan bagus kalau tidak kita menggunakan makapot namun kita coba saja dulu dan juga apakah tumbuhannya cukup halus sehingga khawatir nanti ikut terangkut bubuknya ikut terangkut ke dalam luapan air kopi tersebut kita gunakan material eskoso yang menggunakan makapot sebagai alat untuk mendapatkan kopi yang eskoso yang baik kita coba pakai ini dulu kita tengok kita ada menu wipe dan kita tengok memang tidak seperti yang kopi aslinya karena banyak kita tahu bahwa kopi ini adalah 50% adalah beras dan 50% lagi adalah kopi jadi kita bisa lihat disini bahwa kopi yang dihasilkan tidak cukup murni dan kita bisa maklum dan memang seperti itulah kopi yang ada di sana untuk menghilangkan rasa pahit yang menghinggapi lidah apabila minum kopi tanpa gula nanti kita akan coba lagi dan menggunakan metode untuk kopi ini tersebut kita lihat ini banyak buih-buihnya tapi buih-buihnya berwarna putih kremanya warna putih kita lihat disini bahwa ini adalah kopi asli dan mereka mengatakan bahwa mereka buat kopinya berbandingan kopi antara kopi dengan beras sekitar 50-50 yang sama apabila guys nanti kita nikmati bersama dengan dan saya sakit kopi dari oke guys see you next time oke guys kita lihat lagi inilah kopinya hitam juga dan berbuih kemudian kita bagi tatuangan ke dalam gelas kopinya tidak hitam kalian semuanya sampai jumpa oke guys inilah kopinya dari susu salsak sade kopi yang menggunakan oka pot kita lihat hasilnya jernih tidak ada yang terangkut setelah kita gunakan filter tadi oke guys see you next time ya setelah tadi kita menggunakan oka pot untuk menyaduk kopi salsak ini salsak sade yuk kita minum memang kopinya tidak terasa pahit dan asam kopinya pas dengan tidak terlepai dan asam enak lipat Dan pahit DOT air ap system